Hai guys, welcome back to my youtube channel Hari ini ga sih liat aku video Tapi dengan seragam ini, terus aku pake nentai kerjaan aku Jadi hari ini tuh Aku full day, aku masuk dari jam 9 pagi Sampai jam 10 malam nanti Karena partner aku off, jadi hari ini aku full day Nah daripada bosen Kerjaan juga semuanya udah beres Jadi aku mau nge-review aja Skincare yang 2 bulan lalu Pernah aku pake Tapi aku memutuskan untuk stop pake Skincare ini karena Bener-bener ga nyaman banget Ada efek sampingnya Di kulit aku, terus Dia juga ga ada berpengaruh besar Di kulit aku, jadi ga ada perubahan Yang signifikan gitu Kira-kira dari skincare apa? Tonton terus videonya Nah jadi aku mau cerita dulu Aku tuh pernah pake skincare ini sekitar tahun 2017 atau 2018 Atau 2019 aku lupa, sekitar tahun itu Namanya itu Eleora Glow, kalian tau ga sih Atau pernah denger nama skincare Eleora Glow Jadi efeknya itu Di kulit aku bener-bener bagus banget Cerah, licin, putih, seri, glowy, pokoknya bersih banget Tapi efek sampingnya tuh sama yang aku rasain sekarang Nah setelah aku mau beli lagi paket itu Jadi waktu itu aku ngabisin sekitar 2 paket Nah setelah aku mau repurchase lagi Si akunnya itu kayak ngedadak, nga aktif Kayak hiatus gitu Dan setelah aku cari tau Bahkan aku baru tau sekarang bahwa si Eleora Glow itu belum BPOM guys Terus dia tuh beberapa bulan setelah dia hiatus itu Dia tuh mengeluarkan brand baru Namanya tuh The Whips Glow Yang bahkan aku review sekarang dari The Whips Glow Jadi dia tuh kayak Kayak ganti nama brand aja Cuman dia tuh yang sekarang udah BPOM Jadi langsung aja aku mau review Aku itu pake yang Luminous Glow Yang ini Sebenernya ini tuh isinya 5 sama serumnya Serumnya tuh isinya sedikit banget Kayak sekitar 5 atau 10 milik aku lupa Tapi baru beberapa kali aku pake Si serumnya itu jatoh guys Terus pecah Karena kan packagingannya dari kaca gitu Terus pecah dan gak bisa aku pake lagi Sayang banget Nah jadi aku cuman punya 4 ini aja Ini ada facial washnya Terus ada tonernya Ada day cream sama night creamnya Ini aku beli harganya sekitar Rp190.000 Itu udah dapet 5 Sama serumnya tadi Nah si yang paket Glow Luminous ini tuh Dia bisa dipake untuk semua jenis kulit Dari usia 13 sampai 25 tahun Fungsinya itu untuk apa sih? Dia itu untuk mengatasi kulit yang kusam Untuk mengecilkan pori-pori Menyabarkan rada hitam Rada hitam bakas jerawat Ataupun hipermentasi kulit Terus dia juga bisa untuk melembabkan wajah Dia juga klaimnya aman Untuk ibu hamil Ibu menyusui Atau ibu yang lagi promil Dan yang pasti The Wips Glow itu udah BPOMnya guys Semua produk Dari isi paket Glow Luminous itu Star ingredientsnya ada ini Jadi aku mau langsung review aja Yang pertama aku bakalan review packagingannya dulu Yang 4 ini tuh dia pake packagingan plastik gitu Lucu gemes warnanya pink Dan warna Tosca gitu Kalo yang serumnya dia kayak gini Jadi si bawahnya itu kaca Rentan banget untuk pecah ya Nah yang pertama aku bakalan review facial washnya Ini yang Glow Luminous Nih Warna produknya kayak warna pink Tapi yang pudar banget Dia dipake sedikit aja Itu busanya udah lumayan banget Aku selama pake ini Ngerasa kulit aku jadi jauh lebih bersih Terus juga lembab Lembut dan gak bikin ketari Selanjutnya Step yang kedua itu Tonernya Dia tonernya Warnanya juga sama Kayak warna pink Tapi yang pudar banget Nih Teksturnya kayak gini Dia bener-bener watery Tuh Kayak air gitu Tapi Fragrensnya bener-bener Kencang banget Yang aku rasain Setelah pake tonernya itu Jadi lembab Terus Kayak agak cerahan gitu Tapi yang kurang aku suka Itu adalah wanginya Wanginya tuh strong banget Wangi banget Yang selanjutnya Ini ada day creamnya Ah Day creamnya Aku sisa segini lagi Ini warnanya Warna Pink muda Teksturnya Kita coba ya guys Disini aja Kayak gini Teksturnya enak kok Kalau udah dipakein toner Itu jadi Kayak lembab gitu Cuman Setelah Beberapa hari pake itu Kayak Jadi kering gitu Apalagi Di area hidung Lagi-lagi Di area hidung Entah kenapa Aku setiap pake Skincare apapun Kayak Kering gitu loh Jadi kurang Extra hidrasi Nah Dia tuh Kalau udah pake ini Kayak jadi Tune up gitu Aku suka Cuman ya itu Bikin kering Di bagian hidung Dia juga wanginya Nggak sekuat Wangi si tonernya Lebih ke wangi Soft yang powdery gitu Selanjutnya Ini ada Night creamnya Night creamnya Warna kuning terang Gini Kalau bisa liat gak Ini aku sisa Beberapa kali pake lagi Aku bakalan cobain Wanginya juga soft Kayak ini lebih fresh gitu Tapi bener-bener soft Nggak ganggu Sama sekali Jadi yang wanginya Bener-bener ganggu Itu adalah Si tonernya aja Oke segini Ya teksturnya Cream gitu Enak sih Dia tuh bikin lembut Dan lembab gitu Tapi ya guys Yang aku aneh banget Entah kandungannya Mungkin ada yang Nggak cocok di aku Aku tuh baru pake Sekitar 2 hari lah ya Nah malemnya Muka aku tuh Kayak Gatel gitu Nih Motonya kayak gini Kayak bengkak-bengkak gitu Apalagi di area mata Hidung Pokoknya kayak Bengkak Gatel Tapi kayak Nggak ada rasanya Gitu Pokoknya bengkak gitu Malem kan Itu kejadiannya Tapi aku tetep pake Skincare-nya Dan rasanya tuh kayak Kebas Gitu aneh Pokoknya rasanya tuh Nggak nyaman banget Dan keesokan harinya Guys Kalian harus tau Kalo mata aku Bener-bener bengkak Gede banget Kayak Mataku cuma segaris Gini Dan saat itu Besoknya aku tuh Kerja pagi Aku seharian pake kacamata Karena Kayak nggak pede banget Mata aku yang bener-bener Segaris Dan gede banget Bengkak Dari situ aku stop Aku stop sekitar 3 hari Tapi setelah itu Mata aku kembali Kesemua Kempes lagi Dan nggak ada efek samping Selain mata aku Bengkak Pokoknya Area mata sama hidung Itu kayak bengkak gitu Tapi aku tuh Fikir-fikir lagi Kayak sayang banget Ini skincare Kalo nggak dihabisikan Mungkin Lagi beradaptasi kan Sama kulit aku Mana aku baru beli Mana harganya lumayan juga Terus aku lanjut lagi pakai Dan Sampai sisa segini Kulit aku Nggak kenapa-kenapa Jadi nggak balik Bengkak lagi Jadi kayak Si bengkaknya itu Cuman awalnya aja Tapi itu tuh Bikin ngeri banget Kayak ya ampun Mata gue Bengkak banget Gede gitu Tapi aku memutuskan Untuk stop Pakai skincare ini Karena setelah Satu bulan lebih Itu kayak nggak ada Perubahan gitu Nah aku tuh Jadi ingat Waktu ketika Aku pakai Eleora Glow Juga sama Aku tuh bengkak Tapi bengkaknya itu Di area leher sini Karena aku tuh Pakai skincare-nya itu Sampai ke leher juga kan Tapi jujur Kalo aku boleh milih Antara Duips Glow Atau Eleora Aku lebih suka Kendungan dia Dari Eleora Walaupun bengkak ya Leher aku Tapi nggak lama sih Tapi itu hasilnya Bener-bener bagus banget Cerah Lembut Glowing Mulus Banget Pokoknya aku suka banget Beda sama yang Duips Glow sekarang Aku nggak suka sama Formula-nya Karena kayak nggak ada Efek apapun Di kulit aku Selain ini Cerahnya juga Nggak sebegitu cerah Lembabnya juga Tetap bikin kulit Aku kering di bagian hidung Jadi kayak Biasa aja Skincare ini tuh Tapi sekali lagi Untuk Tekstur-tekstur Dari produknya itu Enak banget Pokoknya lembut Pokoknya nggak yang Aneh-aneh gitu lah Teksturnya Masih enak Dupake Cuman efek di aku Kayaknya aku kurang Tentang sama skincare ini So sekian dulu Review dari aku Semoga bermanfaat Buat semuanya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye